Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang pembuatan bioetanol dari gula pasir yang termasuk salah satu sumber dari sugar nanti macam-macam sumbernya saya bahas di slide berikutnya Nah, apa arti dari bioetanol atau definisi dari bioetanol itu sendiri yang pertama, bioetanol itu adalah salah satu biogas biogas sendiri adalah salah satu bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan saat ini dan sudah banyak sekali digunakan di masyarakat pada sekarang ini Rumus bioetanol sendiri sama dengan etanol, sama C2H5OH tapi yang berbeda di sini adalah karena kata bio-nya itu sendiri adalah definisinya dari saat dia pembuatan dari fermentasi pakai mikroorganisme itu kenapa dia ada bioetanolnya karena dibuat dari sumbernya makhluk hidup bukan sumber tapi dari dengan bantuan makhluk hidup atau mikroorganisme dan prosesnya di sini adalah fermentasi ya, fermentasi sama seperti saat kalian membuat tape melihat orang membuat tape kemudian yogurt gitu ya yang pakai fermentasi-fermentasi seperti itu sama di sini bioetanol juga dibuat dengan cara mempermentasi gula jadi gula, air gula, cairan gula itu di fermentasi nantinya jadi bioetanol gitu dan produk sampingnya adalah CO2 gas karbon dioksida dan proses saat pembuatan bioetanol di sini adalah aerob ya, aerob itu sendiri bagaimana aerob itu adalah proses yang tidak membutuhkan udara jadi tanpa udara jadi nanti kalian membuatnya itu di elmeir dan ditutup rapat menggunakan bantuan tutup ya, kemudian dikasih plastik kapas, gimana pun jalannya supaya tidak ada udara yang masuk gitu ya kemudian jangan lupa diberi selang kalau kalian lihat di praktikum kakak tingkat itu nanti elmeirnya dikasih selang itu fungsinya untuk mengeluarkan CO2 hasil samping dari pembuatan bioetanol kalau kalian lihat reaksinya bioetanol plus CO2 CO2-nya nanti keluar lewat selang itu dan nanti ada gelembung-gelembung udara gitu ya kemudian, jadi intinya adalah fermentasi gitu aja saat pembuatan bioetanol ini nah, reaksi yang ada di sini adalah pertama sukrosa sukrosa itu sendiri gula pasir yang sudah dilakukan dengan air yang fungsinya untuk merubah menjadi fructosa sama glukosa nah, fructosa sama glukosa inilah yang menjadi bahan dasar saat membuat bioetanol disitu rumusnya C6 H12 O6 ya, kemudian difermentasi lalutan gula ini difermentasi dibiarkan sampai menjadi sampai berubah menjadi etanol atau bioetanol plus CO2 gas CO2 jadi menghasilkan gas gitu ya karena di sini intinya sendiri adalah proses kerja dari ragi atau mikroorganisme gitu ya berarti zat tambahan bahan-bahan tambahan lainnya itu hanya sebagai pendukung supaya gimana ragi itu mau bekerja gitu sama kayak kita kalau kita sedang mau bekerja ya sedang mau bekerja bagaimana biar kerjanya itu bagus gitu kan ya kondisinya harus apa namanya sesuai yang kita inginkan ya kan kemudian harus sudah makan harus sudah tercapai nutrisinya gitu ya kemudian udaranya bagaimana suhunya bagaimana itu semua mendukung supaya si mikroorganisme itu mau bekerja optimal untuk merubah sukrosa menjadi bioetanol untuk berfermentasi gitu ya intinya seperti itu berfermentasi nah tiga bahan dari pembuatan bioetanol itu sendiri ada tiga sumber intinya ada sugar selase sama selulosa material sugar disini itu berasal bisa berasal dari salah satunya gula pasir kemudian ada juga dari gula tebu tebu dari tebu itu langsung bisa digunakan sebagai bahan dasar bioetanol gula bit sama molase molase itu tetes buah tetes ya sari buah ya untuk diperlamentasi itu bisa bisa bikin bioetanol juga terus trases trases itu bahan dasarnya karbohidrat ya jadi apa saja bahan yang mengandung karbohidrat itu bisa digunakan untuk membuat bioetanol seperti pati gandung kentang akar tumbuh-tumbuhan jagung ubi kayu padipadian dan lain sebagainya itu bisa digunakan untuk pembuatan bioetanol yang bahannya kandungannya itu karbohidrat oke paham ya yang pertama sugertadi glukosa fructosa yang serasa ini adalah karbohidrat yang ketiga ini adalah selulosa kandungan intinya adalah selulosa bahan apa saja yang mengandung selulosa itu ada ampas kayu ampas tepung kulit kerang kemudian ini residu dari pembuatan kertas ya di pabrik kertas itu ada ampasnya residunya itu juga bisa digunakan karena kertas sendiri itu berasal dari kayu yang kayu sendiri itu mengandung solosa gitu kan jadi bisa digunakan dan tiga bahan ini mempunyai mikroorganisme sendiri yang spesifik untuk biar bisa merubah menjadi bioetanol gitu paham ya yang kita ambil contoh disini adalah gula pasir yang sebagai salah satu bahan dari sugar yang kandungannya dibutuhkan adalah fructosa dan glukosa ya kemudian langsung aja jadi tiap bahan kalau kalian buka job sheet silahkan dibuka job sheetnya disitu ada beberapa bahan ya fungsi utama dari bahan-bahan itu ada disini saya bahas satu-satu gula ini adalah bahan dasar pembuatan bioetanol yang mau diubah utamanya itu gula kemudian air air juga utama karena tanpa tanpa air dia tidak akan larut kemudian tidak akan berubah menjadi fructosa dan glukosa ya kemudian ah sama verpan jadi dari sekian banyak bahan yang utama itu adalah gula air sama vermipan ya vermipan itu adalah sumber dari mikroorganisme yang mau bekerja vermipan ini kalau bisa kalian jumpai saat orang membuat donat ya biar adonannya mengembang itu kan dibutuhkan ragi nah raginya disini vermipan gitu ya yang bisa digunakan vermipan sendiri berbedanya sama ragi yang biasa untuk praktikum di bioproses ya kalau vermipan sendiri disini adalah ragi yang sudah di apa ya di instankan di packing sejerminkan rupa supaya dia bisa awet gitu ya jadi apa namanya lebih mudah digunakan ya kemudian disini ada pupuk NPK pupuk ZA itu fungsinya untuk memberi makan nutrisi gitu ya sebelum mikroorgan jadi mikroorganisme itu sama kayak kita kalau tidak dikasih makan nutrisinya tidak terpenuhi dia tidak akan bekerja secara optimal gitu kemudian PH yang diinginkan mikroorganisme itu bagaimana ini kita kondisikan seperti itu supaya dia nyaman bekerjanya supaya tidak mati tentunya ya kalau PHnya terlalu tinggi atau terlalu rendah ya itu mengakibatkan mikroorganisme ini tidak bekerja atau bahkan mati gitu nah disini pengkondisiannya itu menggunakan H2SO4 dengan kondisi PH yang disarankan itu adalah 4,5 sampai 4,8 gitu jadi kalian lihat searching cari bagaimana kondisi mikroorganisme yang baik ya supaya dia fermentasinya itu berjalan optimal gitu kondisi yang bagaimana yang diinginkan nutrisinya harus berapa banyak atau faktor-faktor apa yang membuat fermentasi itu berjalan dengan baik gitu ya pemenuhan nutrisi pengkondisian suhu kemudian pengkondisian PH itu bagaimana bisa kalian searching jadi intinya bagaimana si mikroorganisme itu mau bekerja dengan baik biar fermentasi berjalan dengan baik dan bioethanol yang dihasilkan juga baik nantinya gitu ya intinya jadi inti dari semuanya itu adalah proses fermentasi dan tambahan bahan lainnya adalah bagaimana caranya supaya mikroorganisme itu ini apa namanya berjalan mikroorganisme supaya bisa ternutrisi dengan baik gitu ya kemudian apa namanya setelah diproses lama fermentasi didiamkan selama 4 hari itu tidak bisa langsung menghasilkan bioethanol ya tapi perlu proses distilasi kalau kalian job sheet silahkan dibuka setelah proses fermentasi didiamkan selama 4 hari itu yang dihasilkan itu belum langsung bioethanol tapi masih ada campuran pengotor kemudian masih ada airnya gitu ya jadi silahkan dimurnikan dengan distilasi distilasi yang digunakan adalah distilasi sederhana kenapa kok harus sederhana karena biar cepat karena disini titik-titiknya tidak berbeda terlalu jauh jadi bisa digunakan distilasi proses distilasi untuk pemurnian bisa dilihat prinsip kerjanya distilasi bisa kalian searching di kimia yang dasar juga sudah ada gitu ya supaya yang dihasilkan bioethanol yang dihasilkan itu sudah murni dan sudah benar-benar bioethanol tidak ada campuran dan tidak ada pengotornya kemudian supaya meyakinkan apakah yang dihasilkan itu bioethanol yang benar kalian bisa lihat titik gulanya ada gulanya berapa persen kemudian apa namanya bisa dengan GC juga bisa gitu ya silahkan dilakukan uji coba bagaimana apa ya berapa berapa nilai rentang nilai yang dianjurkan oleh SNI supaya bioethanol itu masuk standar dan layak digunakan gitu perlu dilakukan pengujian-pengujian yang bagaimana silahkan kalian cari gitu ya oke segitu saja dari saya silahkan kalian baca sendiri di jobsit dan di praktikum kalau ada yang ditanyakan bisa langsung chat ke google classroom sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati